Presiden Jokowi Dodo terima Ketua Dewan Keamanan Rusia Nikolai Petruchev di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Presiden yang didampingi Menkopol Hukam, Menkumham, dan Kapolri menerima 4 laporan kerjasama Indonesia-Rusia. 4 bidang tersebut, antara lain kerjasama bidang intelijen, pertahanan, dan kerjasama internasional. Yang dilaporkan ada beberapa kesepakatan yang sebenarnya juga ini tindak lanjut dari yang lalu. Yaitu kerjasama dalam bidang intelijen, pertukaran-pertukaran informasi, yang kedua menyangkut masalah pertahanan.